Polres Pangkep mengamankan pelaku penyebar hoaks di media sosial Facebook yang menyebarkan berta bohong menyebut tim gugus COVID-19 melakukan penyemprotan di masjid. Kaba Ops Polres Pangkep, Kompol Andi Muhammad Zakir menjelaskan seorang warga kecamatan Minasatekne, Hamzah menyebarkan berta hoaks di Facebook sehingga meresahkan masyarakat setempat akibat postingannya. Andi Zakir juga mengatakan jika tim gugus COVID-19 tidak pernah melakukan penyemprotan di dalam masjid. Sementara itu, Hamzah yang kini diamankan di Polres Pangkep mengaku sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dengan menyebarkan berta bohong di media sosial. Saya atas nama Muhammad Hamzah, Binti Nungkuk, warga Kompong Suriang, Desa Kapok, Kecamatan Minasatek, Kabupaten Pangkep meminta maaf kepada tim gugus COVID-19 Kabupaten Pangkep beserta masyarakat atas berdasarkan status saya, saya buat di akun pesku saya Muhammad Hamzah. Pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2020, pukul 088 waktu Indonesia Tengah, sehingga menimbul provokasi di tengah masyarakat, Kabupaten Pangkep yang di mana status saya buat tersebut tidak benar atau hoaks. Adapun isi status saya, yaitu siapa yang mau bertanggung jawab, ini atas pada sholat penyemprotan aliasan rangan. Adakah aturan pada sholat disemprot? Kebenjakan selesai sholat baru bisa disemprot? Ini pada saat lagi sholat disemprot. Saya tanya aturansi aturan, tapi tidak ada aturan pada sholat saat salat disemprot. Tolong pihak pemerintah, tolong di tindak ke atas kejadian, tadi malam sebelum ada kecewaan, sebelum ini saya benar-benar kecewaan atas tindakan yang dilakukan oleh hukum. Dengan beredarnya status saya di media sosial tersebut, saya Muhammad Hamzah bin Nompok mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perwataan saya lagi. Baik itu kepada tim gugus COVID-19, Kabupaten Pangkep, hukum masyarakat lainnya. Pelaku meminta maaf kepada tim gugus COVID-19 Pangkep atas beredarnya postingan tersebut dan menimbulkan kegaduhan di publik. Kalau penyemprotan, penyemprotan itu kita melakukan di mesti memang pada saat kosong siang hari. Kemudian penyemprotan di mana mungkin perumahan-perumahan, tempat-tempat yang lainnya yang untuk pencegahan. Saya kira itu apa yang dibuat saudara Hamzah itu huas, itu kebohongan. Tidak ada, kami waktu di Sandrang itu kami sama-sama dengan Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Dr. Anas, dengan Satpol, termasuk saya masuk di mesti untuk menyampaikan kepada jamaah di sana bahwa kalau bisa berjamaah di rumah masing-masing, karena adanya COVID-19. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Garda terdepan untuk menyadari semua komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Pangkajeneng.